Pembelian Bejak Motor atau Betor ini terparkir di depan kantor Wali Kota Medan Sumatera Utara. Sebagai bentuk protes, para pengedara terhadap kenaikan harga BBM yang berlaku sejak Samtu lalu. Sopir Bejak Motor yang tergabung dalam aliansi Betor Bersatu ini bongkok masal. Lantaran menilai kebijakan pemerintah menaikan harga BBM tidak sesuai dengan penghasilan para pengedara Betor. Sopir Bejak Motor meminta pemerintah memberikan kebijakan khusus untuk membantu nasib tukang Bejak Motor di Kota Medan, khususnya dengan bantuan sosial. Sopir Bejak Motor berharap aksi yang dilakukan akan mendapatkan respon pemerintah, agar nasib para pengedara diperhatikan pasca kenaikan BBM. Kiranya memikirkan kami yang mata ini, Bejak kami terkekan kali dengan sewa alasan untuk membutuhkan rumah. Rumah, tapi sekarang ketekan lagi yang namanya BBM. selamat menikmati